Akibat nekap akan mengedarkan narkoba jenis ganja, tiga orang pelaku asal kota Jambi berhasil dibekuk sepetugas satres narkoba Polresta Jambi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti ganja seberat 24,5 kg. Ketiga orang pelaku pengedar narkoba berjenis ganja di kota Jambi, yakni berinisial AA, F, dan LA harus mendekam di balik ciri besi ma Polresta Jambi. Para pelaku diamankan beserta barang bukti narkotika jenis ganja seberat 24,5 kg. Pengungkapan ini bermula setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkoba di kota Jambi. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya petugas kepolisian mengamankan pelaku AA dan F di kawasan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan narkoba jenis ganja seberat 500 gram. Dan setelah dilakukan penelusuran, polisi juga berhasil mengamankan tersangka lainnya yakni LA di kawasan Tangkit beserta sejumlah barang bukti narkoba siap jual. Kasah narkoba Polresta Jambi, Kompol, Niko membenarkan terkait pengungkapan tersebut. Salah seorang pelaku diantaranya merupakan pemain lama dan menjadi buronan petugas kepolisian. Sementara itu, para pelaku mengaku mendapatkan imbalan dari menjual narkoba tersebut di antara 3 juta rupiah hingga 4 juta rupiah untuk satu kali antar. Di daerah Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, sering dijadikan salah satu rumah, salah satu rumah, dijadikan sebagai transaksi jenis ganja. Berapa kandang informasi tersebut? Dari Zatang Bakung, Kecamatan Jambi melakukan penyelidikan dan mengamankan satu orang. Tas nama A, dan kita lakukan penggeledahan, ditemukan satu paket kecil ganja di kantong bajunya. Setelah itu, kita lakukan penggeledahan juga di rumahnya, kita mendapatkan, menemukan 6 paket kecil ganja. Setelah kita menemukan paket tersebut, ganja tersebut, kita melakukan pengembangan, dan kita berhasil pengembangan di daerah Tangkid. Kita temukan kembali barang bukti sebanyak kurang lebih 24 kilo ganja. Saat ini, para pelaku masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Para pelaku dikenakan undang-undang darurat narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup. Fazil, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!